Setelah melalui serangkaian uji coba dan seleksi, Induk Olahraga Balap Sepeda Indonesia PBIC memutuskan Igusti Bagusaputra dan Tony Syarifudin sebagai rider BMX utama Indonesia pada ASEAN Games 2018. Sementara satu nama lainnya Rio Akbar tetap menjadi bagian dari tim nasional sebagai rider cadangan. Manajer Timnas Balap Sepeda Indonesia Budi Saputra menuturkan, keputusan untuk memilih Bagus dan Tony diambil setelah pertemuan internal antara manajer, pelatih dan komite prestasi. Secara kualitas, ketiganya relatif hampir berimbang. Hal ini terlihat pada dua kali seleksi yang digelar, ketiganya menunjukkan catatan waktu yang sangat tipis. Faktor teknis dan non-teknis akhirnya menjadi pertimbangan dalam menentukan sekuat inti. Kita ada pertimbangan teknis dan non-teknis. Tapi sebetulnya tiga-tiganya ini jagoan semua dan tipis semuanya. Tapi memang harus diputuskan siapa yang siap sekarang untuk mewakili Indonesia di ASEAN Games. Setelah memilih Bagus dan Tony, fokus tim pelatih kini adalah menentukan rider pertama dan kedua. Masih ada satu kejuaraan level Siwan lagi yang akan diikuti pada bulan Juli di Banyuwangi, Jawa Timur.